Yang pasti kalau kita ingin menyutra dari satu naskah atau naskah lakon, itu yang pasti kita memang ada beberapa hal persiapan yang memang harus kita persiapkan dalam sebuah proses itu. Yang pertama kita memang harus memilih naskah. Ketika naskah itu sudah kita pilih, nantinya kita akan mencoba untuk mebedah naskah itu. Karena yang pasti seorang penulis naskah, dia punya satu tujuan kenapa naskah itu dibuat. Tapi dalam aplikasinya nanti seorang sutradara juga bisa mencoba menginterpretasikan sebuah naskah itu ataupun pengembangan dari naskah itu. Dan langkah-langkah pertama yang pasti ketika naskah sudah ditentukan, sutradara pasti akan mencoba membedah naskah itu. Setelah bedah naskah itu selesai, baru nanti kita ke tahap berikutnya, mencoba untuk mencari pemain. Pemain yang memang cocok dengan naskah itu. Setelah kita, proses kita pengkarian pemain itu, setelah itu kita kembali mencoba membedah naskah itu dengan para pemain. Kita kasih beberapa hal tentang apa maunya naskah itu dan apa maunya sutradara. Keinginan sutradara tentang naskah itu kita coba disampaikan ke pemain seluruhan. Dan keinginan-keinginan sutradara itu tentang tokoh-tokoh itu jika disampaikan ke para pemain juga. Dan setelah itu, setelah bedah naskah, nanti kita mencoba satu tahap lagi yaitu proses reading atau membaca. Jadi semua pemain diharapkan membaca naskah itu secara keseluruhan. Agar paling tidak, semua pemain tahu apa sih isi dalam naskah itu. Setelah kita reading selesai, baru nanti kita mencoba masuk dalam bagian-bagian inti dari persoalan keaktoran dalam naskah itu. Jadi kita bisa berlatih, dalam artian ketika disitu ada dialog berdua, kita mencoba latihan untuk berdua ataupun dialog bersama dan seterusnya. Dan yang pasti dalam tahap awal sebenarnya, ketika kita menentukan naskah realis, itu kan yang pasti kalau realis keadaan, suasana atau apapun itu kan seperti keseharian. Dan disitu pasti ada yang namanya tentang satu lokasi tertentu ataupun di situ sebuah rumah atau sebuah tempat apapun. Nah itu memang perlu satu kajian tertentu yang memang kita akhirnya sebagai sekuradara mencoba untuk memilih dari persoalan tempat atau lokasi itu. Sebagai dasar bahwanya nanti pertunjukan itu akan bertempat di A, B, atau C. Seperti contoh, misal lokasi dalam pertunjukan itu nanti adalah sebuah ruang tamu. Tapi ruang tamunya yang seperti apa, itu kita perlu cari juga. Terus kemudian, dalam artian ketika kita membaca sebuah naskah itu dan memilih sebuah naskah itu, kita juga perlu tahu juga tentang persoalan waktu. Waktu yang ditentukan dalam naskah itu ataupun waktu yang akan dibuat oleh sebuah darah. Misal, lokasinya di sebuah rumah sekitar tahun 1990 atau tahun 1990. Dan itu pasti pada akhirnya segala sesuatunya harus disesuaikan dengan itu. Dan keseluruhan. Dan itu nanti yang pasti masuk dalam wilayah artistik. Dan juga dalam wilayah artistik itu nanti ada beberapa bagian yang memang kita bedah juga. Yaitu nanti wilayah make up, kostum, tata cahaya, musik, dan lain sebagainya. Itu juga akhirnya akan kita bedah dalam satu proses bersama. Ketika kita mencoba nanti awalnya adalah menentukan satu naskah A. Dalam proses bedah naskah itu diharapkan semua pendukung dalam proses itu nanti untuk mencoba mengkaitkan atau mencoba untuk mengarah pada satu tujuan, keinginan sutradara. Karena pada akhirnya sebenarnya apapun yang terjadi dalam sebuah pertunjukan itu, yaitu wilayah tanggung jawab sutradara semua. Yang pasti itu ada beberapa tahap yang memang perlu diperhatikan betul. Yang paling jarang sebenarnya yang saat-saat beberapa tahun terakhir ini saya melihat beberapa sutradara itu kelemahannya adalah mereka mencoba istilahnya apa ya, ketika sudah menentukan naskah mereka pasti hanya bermain-main dengan imajinasi tapi tidak mencoba masuk dalam ruang naskah itu sendiri. Dalam artian begini, ketika seorang sutradara sudah menentukan naskah, mereka lupa bahwasannya naskah itu memang benar-benar harus coba digali. Dalam artian, penggalian naskah itu tidak hanya sekedar hal yang sederhana tapi di situ memang butuh ada bentuk survei, survei tempat, lokasi atau apapun yang nantinya dari lokasi atau tempat itu mencoba kita angkat menjadi sebuah panggung di atas sebuah gedung pertunjukan itu. Karena terkadang sebenarnya persoalan ini kadang sederhana tapi itu jadi penting karena yang terjadi biasanya memang pertunjukannya seperti apa tapi set artisnya juga seperti apa kadang-kadang memang tidak menyatu di situ. Ketika satu, saya pernah beberapa kali melihat pertunjukan, ini jelas, ini setnya adalah kurang lebih tahun 1980. Tapi properti atau set dekorasi yang digunakan itu sudah campur, ada yang di tahun 2000, kebendaannya ada yang di tahun 1900-an dan kadang kostumnya pun juga asal-asalan seperti itu. Ini hal yang memang perlu jadi perhatian khusus terhadap seorang sutradara sebenarnya. Dan itu memang rasanya memang butuh waktu panjang untuk sebuah proses, sebuah pertunjukan itu. Tapi kadang-kadang yang jadi persoalan adalah kita terbentuk dengan persoalan target. Target pementasan. Dan itu biasanya rata-rata antara tiga sampai empat bulan itu sudah kita harus pentas. Tiga sampai empat, padahal itu sangat menurut saya itu hal yang paling menurut konyol menurut saya itu. Karena seorang sutradara itu kadang tidak bisa dipaksakan apa ya, dalam prosesnya memang tidak bisa dipaksakan atau di target bulan A harus pentas, bulan B harus. Oke lah, itu memang sebuah target. Tapi kadang-kadang itu memang butuh, sebenarnya butuh satu proses yang panjang, yang memang benar-benar nantinya seorang sutradara memang benar-benar yakin bahwa proses pertunjukan ini memang sudah siap untuk dipertontonkan. Harapan saya sebenarnya ini karena memang hubungannya tidak lepas dari sebuah regenerasi, mas. Itu yang pasti itu. Harapan saya tetap adalah generasi berikutnya, terutama untuk teman-teman teater. Ya, untuk di Sulu terutama, sebenarnya untuk pergerakan generasi muda teater itu cukup bagus. Ada beberapa teater SMA, dan ada beberapa teater kampus, dan yang pasti ada beberapa teater umum yang masih remaja juga. Dan kebetulan harapan yang saya belum bisa tercapai menurut saya adalah bagaimana menyatukan teman-teman generasi muda itu ben bisa atmosfer teater di Sulu itu biar bisa lebih meriah gitu loh. Ini, ini, capaian ini memang capaian yang agak sulit sebenarnya. Karena pasti dalam grup-grup mereka, entah itu teater di SMA, mahasiswa, ataupun umum sendiri, pasti mereka sudah mempunyai istilahnya apa ya, target atau agenda, ataupun tanggung jawab masing-masing. Ya, akhirnya memang mereka punya kewajiban tertentu yang memang tidak bisa disatukan dalam satu ruang bersama. Meskipun akhirnya ketika saya pernah mencoba yang namanya hari teater dunia itu, kebetulan hari teater dunia itu sudah saya laksanakan sebanyak empat kali, dan itu dilaksanakan tiap satu tahun. Dan itu ada juga agenda saya yang namanya solo monolog, juga sudah empat tahun, dan konsumentas itu juga sudah tiga kali, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan teater yang memang itu sebuah stimulus sebagai harapan-harapan bahwasannya mengarah pada persoalan generasi muda kita yang itu memang kadangkala memang masih ya itu pasang surutnya itu sangat jelas sekali. Intensitas mereka kadang turun, dan kadang-kadang tidak hanya sekedar turun, tapi malah menghilang. Itu problem sebenarnya, itu yang jadi harapan besar sebenarnya untuk dari saya bagaimana menjaga intensitas kita dalam artian untuk regenerasi berikutnya. Karena memang kalau kita bilang berapa sih teman-teman teater di Solo sing tenanan saja, itu kalau dihitung dengan jari mungkin bisa, tapi yang ya keluar masuk, keluar masuk, yang tidak intain itu ya memang banyak lah. Karena ini tidak mungkin hanya beberapa gelintir orang ini saja yang terus bertahan sampai pulau nggak bisa, tapi yang pasti tanggung jawab saya dan beberapa teman-teman di teater itu, itu ya sebagai bentuk tanggung jawab dan harapan juga bahwa regenerasi itu ya harus ada terus, nggak boleh berhenti. Dan kebetulan saya juga mengajar di teater pereng lawu di SMKN Ngargoyoso, Aranganyar. Dan juga saya juga mengajar di sini, namanya ada teater mandala, bekerja sama dengan kelas acting yang saya bikin di rumah Banjasari ini. Dan itu setiap hari Jumat sore, dan diikuti oleh teman-teman dari kecil ya, TK, SD, SMP, dan SMA. Dan anggotanya ya beberapa teman-teman atau adik-adik yang dari sekitar stabilan, kelurahan stabilan ini. Tetap saya berharap ada regenerasi lah, ada regenerasi yang memang harus ada. Kalau tidak ya siapa lagi yang akan meneruskan, itu yang pasti itu. Harapannya yang terbesar adalah tetap bagaimana ada generasi yang meneruskan persoalan-persoalan teater ini, yang pasti itu. Dan itu nggak gampang, dan itu aduh, mungkin itu mah, yang pasti itu. Ya pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk penjenengan. Jangan kemana-mana, Majalah Krisna TV segera kembali. Jangan kemana-mana, Majalah Krisna TV.